Intro Iya selamat pagi Indonesia Selamat pagi TransTV Selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pagi-pagi ini luar biasa Karena kita dimana lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Niki aku kangen loh sama kamu kok gak keliatan sih tadi Aku baru aja mendara dari Semarang langsung ke Pagi-Pagi Pasti Happy Karena aku gak mau lewat dari sini karena pasti mereka kangen nanti sama aku Tau kenapa? Karena hari ini hari ibu Ibu betul sekali Luar biasa kamu kan seorang ibu yang luar biasa kan Iya Kalau saya juga mau jadi seorang ibu gak bisa saya seorang bapak ya Kalau gitu kita juga mau ajak ke pemirsa dirumah quiz twitter Caranya gimana bu? Caranya gampang banget tinggal hitung berapa jumlah iklan Abis itu mention ke at P3H TransTV dengan hashtag Pagi Happy TransTV Dua, dua, satu, dua Oke Jangan lupa nulis sangmen satu, sangmen dua gitu ya Nanti kita langsung transfer uang Iya Kalau gitu kita Oke ya Niki juga mau ucapin selamat hari ibu Hari ibu ya betul Buat disini perempuan semua selamat hari ibu Iya Ibu-ibu disini pokoknya harus makin sehat Makin cantik Tapi jangan jadi alay ya Oke ya Malah cantik itu udah gak mungkin Gak mungkin Udah gak mungkin Ya ya Coy pada dioperasi semua satu ruangan Udah gak usah mau operasi-operasi Kita langsung aja masuk di Lambe Pagi Oh Di Mami Lambe, Mami Lambe Kita panggil aja Mami Pagi Pagi Mami Mami Kok akunnya Kok ilang Akunnya ilang Kok kosong fotonya Followernya jadi nol Disable 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 itu Disable jadi kita lagi usahain balik ya Tapi gak apa-apa kan kita mesti punya Pagi-pagi pasti happy Jadi sementara krembongnya di pagi-pagi pasti happy Iya Oke Tunggu, tunggu, tunggu Niki mau tanya Itu disablenya gara-gara diserang bala jair ya Apaan seperti baru udah ngomong bala jair Iya Eh balik lagi Bapi Bapi Kenapa Mami Apa ada apa nih Enggak Soalnya saya nanya Akunnya kok jadi nol Ilang Postnya oh hapus semua Mami Lambe punya Soalnya kan dari kemarin ngebahasnya Soal ada seseorang artis Iya Yang followersnya banyak sekali Aha Gitu Jadi sepertinya kayaknya dia di report Di report akhirnya Oh kok di Lambe Tura ilang Oh iya kenapa tuh Mami Saya penasaran Iya Begitu Jadi kita masih usahain ya Nanti doain aja cepet balik Jadi Instagramnya disable Bapi Jadi lagi usahain Gimana mau doain sih orang Instagram lu banyak yang gak suka Tapi Tapi doain Gak apa-apa nanti yang penting Emang Instagram lu banyak yang suka juga Sekarang alhamdulillah Sekarang alhamdulillah Benar-benar Ada orang yang lagi di ATM BCA Lagi transfer-transfer Lagi iya Lagi transfer berselingkuhannya Pastinya banyak orang buat ngehack ini Siapa tuh Mam Oke Eh tapi ini ada update pasti dari Mami ya Oke Mami ada update terbaru apa aja Meskipun akunnya disable mas kan ada kan Iya Coba kita lihat ya Nanti kita gak gosipnya pindah di pagi-pagi pasti happy dulu aja Oke benar oke Oke kita lihat Oke Mami ada update apa Mam Kita lihat dulu videonya fotonya baru nanti kita bahas satu-satu oke Oke Kita lihat dulu check it out Check it out Check it out Iya katanya video dan fotonya lagi on progress Jadi Mami mami bacain dong berita apa gitu Ada apa Soalnya videonya masih belum Oh misalnya yang kemarin sempet naik Itu jadi ada Melinda Melinda yang cinta satu malem ya Oh cinta satu malem Oh cinta satu malem Oh indahnya Cinta satu malem Cinta itu kan udah menikah dengan salah satu pengusaha dan pengurus partai juga Pengurus partai Pengurus partai Nah dia lagi galau lagi galau Kenapa galau nya Mam Udah dikawinin udah gak Certanya itu kan dia disuruh nyusul ke suatu tempat Iya Cepat disusulin malah ditinggal Suruh nyusul lagi ke tempat lain Padahal posisi dia itu lagi Hamil Oh posisi hamil disuruh nyusul datang tidak ternyata ditinggal Berarti itu sudah tanda-tanda akan terjadinya sesuatu Sesuatu apa apa Nggak tau Melinda itu habis seperti itu terus dia ganti username Jadi namanya tadinya Melinda Setia Siapa gitu jadi Melinda New gitu kan Melinda New Kenapa ganti username di Instagram Mam Karena kan Melinda belakangnya itu kan nama suaminya Mungkin lagi dibuat-duat nama suaminya jadi terus diganti aja Nah kenapa ada apa berarti mas suaminya kalo sampe namanya diganti Ya itulah yang kita selidiki karena waktu menikah juga gak rame-rame amat kan kita gak dapet undaman kan ya Ya menikahnya diam-diam ya Mami dulu yang Melinda sama Saiful Jamil tuh bener apa settingan Mame Settingan lah Kamu kok yakin? Ya yakin lah Kok bisa? Ya tau dong Kamu kok tau? Aduh kayak gak tau gue aja Oke Mam selain berita itu ada berita apa lagi Mam? Ada ini kan lagi ngintilin lagi ada artis tuh lagi bolak-balik Jakarta Banda Aceh Karena mau mempersiapkan tunangan abis itu nanti pernikahan di bulan Februari Oh I tau siapa tuh kalo udah ngomongin Aceh Siapa tuh? Kira-kira siapa tuh? Tomi Kurniawan ya? Bener Mami? Anik kita malah bisa plosin Loh? Itu kan inisial Bukan Eh Tomi itu Oh ralat diralat diralat Kalo inisial tuh TK TK kan Tomi Kurniawan Aman ke anak-anak gak bisa dong Oh iya iya Maaf ya diralat ya Pokoknya dua orang ini alias-alias inisial-inisial omong semua nama lengkap kamu gitu Aduh Mam ada berita apa lagi yang heboh Mam? Apa dong yang heboh banget dong Kayaknya ada yang Mam tutup-tutupin ya Mam? Iya jangan gitu dong Mami lagi stress Eh Instagram di Instagram bersih Kita mau dateng bersama pengacaranya Tapi gak jadi Kita lagi nungguin Siapa yang mau dateng sama pengacaranya? Pengacaranya aja sih Tapi yang bersangkutanya Mau konfirmasi lewat telepon yang kita bahas kemarin Pengacaranya siapa Mam? Pengacaranya siapa? Pengacaranya Atalari 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 Oh tadinya mau dateng terus dia mau konfirmasi apa sih Mam? Apa sih Soal somasi somasi atuh Soal yang kemarin masuk-masuk ke ini Oh yang dia Awal istrinya gak keluar ke mantan Yang ke KPI dipanggil tapi gak dateng ya Iya Iya Oke itu Mami tuh kayaknya tau banget soal Berita Atalari dengan Sanya Marwah ya Mam ya Iya kan udah dibilangin Kita udah nyimpen beberapa ini Booking ya Cuman Sanya aja kali Banyak juga kan Iya dia mah semua juga pegang Cuman nunggu aja kapan mau dikeluarkan Bukan Sanya aja Ada Tetangga sebelah Oke Mami Lambe ini masih baik loh Apa? Kalo artisnya belum omong Clarifikasi gak dikeluarin dulu Bagus 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 Tapi punya saya kok dikeluarin dulu Mami Hah? Karena kalo li kan gak ada yang baper Udah ada yang baper Maksudnya baper siapa baper Gak baper kok Fans li kan cuman sedikit li Oh fansnya cuman sedikit Oke Makasih ya Mam ya Kemarin ada yang Ada yang upload nyanyi lagu Mita Lestari Malah dibully Mam Iya Iya Padahal lagu itu bukan untuk siapa-siapa loh Makanya sih aku bilangin Kalo mau ngomong 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 langsung aja Gak usah sindir-sindiran Nanti kita nyanyi apa Kita posting apa Dikilah nyindir Dikit-dikit nyindir Dikit-dikit nyindir kan Iya padahal dikitu gak pernah nyindir Dikitu kalo gak Sekarang gue tanya lo nyanyi tuh Maksudnya gak ada maksud apa-apa kan Gak ada maksud apa-apa Orang karena ada bintang tamunya Mita Lestari Mita Lestari Nyanyi bareng Lo posting Cuman yang lucu Kenapa lo dibully itu Pikirannya dimana otaknya Makanya orang gak punya otak netizen kan Rasa-raasa gak punya otak Gak semua netizen gak punya otak Jangan ngomong gitu Ada netizen yang baik Iya Gak semua netizen kali Belum kelar Gak semua netizen kali Netizennya itu bala jair doang Yang gak punya otak Gak semuanya begitu Niki Kenapa lo bilang gak punya otak Karena Memang gak punya otak Ngapain juga orang posting apa Digomonginnya apa gitu kan Kalo mereka pinter bala jair itu Mereka gak akan melakukan hal itu Tapi aku juga posting bala baik-baik aja Eh gak orang lo dibully terus Apaan Belak-belaknya Eh Aku gitu kan belai Tapi gak kita Kita gak usah ngomong bala jair atau apa ya Ini netizen gitu ya Ya udah Yang mungkin otaknya setengah gitu ya Ya tapi Tapi malet aja gini-gini Jadi kalo Kalo kita mau Bahas si A, si B, si C Tapi gak boleh Si A, si T, si T Gitu Emang yang larang Maksudnya gak boleh gimana sih Tapi Oke Kita gak usah ngomong itu lagi Mami Mami Si A gitu kan Sama si B A sama si A sama si R gitu Tapi tiba-tiba Dibilangin Gak boleh dibahas Gak boleh dibahas Terus buat apa lametura ada Kalo gak ngebahas soal go si Kok Mami emosi Kok jadi marah-marah Mami Oke Kenapa emang, kenapa Mami Nah iyalah dari kemarin kan udah ditahan-tahan kan Jangan dibahas Jangan dibahas Jangan dibahas Ini sekarang nanti dibahas Nanti pasti nanti di briefing lagi Jangan dibahas lagi Iya gak Mami Aduh minta tolong Jangan dibahas Tolong Kan udah keliatan kan Di studionya bilang jangan dibahas Terus ngapain lametura ada di TV Mendingan kita balik aja Mami lametura ada di TV Di sini untung ibulin saya Gak apa-apa Kenapa Mami lamet Kenapa Kenapa Mami lamet Loh marah Mami marah Kenapa sih marah Kenapa sih marah Aduh Kenapa Kenapa Oh jadi gue ngerti Kenapa sih gue gak ngerti loh Mami lamet marah kenapa Jadi gini gini Dia tuh marahnya gini Dia kan akun gosip Tapi kenapa gak boleh dibahas gitu Apa-apa gosip yang lagi Yang lagi naik daun atau apapun itu Gitu Nah ini nyaman Nah oke ketinggalan berita Nah tadi Kenapa Tadi gak tau tiba-tiba Tadi lihat gak tadi lametura tiba-tiba marah Mami marah Tiba-tiba tutup Tadi kalimat Mami yang bisa digambarkan adalah Mami kecewa gitu kan Kalau Mami itu tugasnya adalah Gosip Bukan Gosip Memberikan informasi gitu loh Informasi atau fakta yang ingin disampaikan Yang dari netizen sendiri yang ngirimin gitu loh Nah tugasnya Mami memberikan informasi tersebut gak boleh ada saringannya Iya Jadi artinya gak boleh harus berimbang Siapapun harus disampaikan Nah Titi maaf ke Mami ya Nah itu tim maaf Maaf itu tim maaf Nah Pada saat ia gak boleh menyampaikan Karena diserbu oleh orang-orang Karena orang-orang bilang ini gak boleh ini gak boleh Tadi kan disampaikan Kita juga teman-teman dari sini juga udah menyampaikan bahwa Tim-tim di sini juga udah bilang jangan bahas lagi Jangan bahas lagi Padahal Nah akibatnya emang Kita gak bahas loh Iya emang gak bahas Nah makanya bilang jangan bahas diri Teman-teman disini juga udah kerja Gak boleh bahas Nah akhirnya Mami membuat Marah Kenapa sih apapun juga kondisinya salah gitu loh Pokoknya India Jadi sekarang kalau dilihat Mami tuh lah marah memang Marah 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 benar-benar marah Marahnya disini adalah Kalau gitu Ini Mami kenapa bisa pergi Untuk ada Pak Lambe Marahnya gak ke sini Artinya untuk apa ada Lambe Kalau misalnya efeknya jadi tidak Gak boleh berimbang gitu loh Artinya beritanya hanya boleh satu pihak aja Gak usah gitu Saya waktu tiga hari lalu Diem aja gak mau bahas apa-apanya diserang Iya 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 Cuman kadang gini Gak usah gitu Kadang kita diam itu bukan Karena kita kalah atau bukan Maksudnya kita mau cinta damai Dan juga misalkan kita salah Minta maaf ya Kok jadi cinta damai emang kita lagi perang sama siapa nih Gak ada yang perang sama siapa Lu perang Itu mah santai-santai aja Kenapa sih Siti Kenapa sih Siti Bukan Kalau kayak misalkan kamu ada fans clubnya siapa Kamu berantem Maksudnya bukan kita karena kita marah sesuatu Tapi kita mau cinta damai gitu loh Aku ngomong satu diserang tiga orang ini gimana sih Jadi sebenarnya 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 dari Teman-teman disini ingin menyampaikan apapun yang ada Katakanlah dengan dikonfirmasi Iya Sebuah informasi dikonfirmasi Maka itu tugasnya Mami ada disitu Tugasnya saya ada disini Gak kita gak menyalahkan lamai dura kok Sama sekali kita gak menyalahkan Gak pernah gitu loh Kalau kita salah sesuatu minta maaf Tapi jangan ngambek Kalau udah tua ngambek Gak boleh Makin ngambek Maka siapa dia udah tua orang kemarin gue baru ketemu dia Dia belum tua Oh sekarang kamu sekarang Dia sahabat gue Lu gak liat dong Jadi sebenarnya enggak Mami gak marah kesini Bukan kesini Bukan Bukan ke kita ya Bukan ke teman-teman disini Mami telepon lagi dong coba Coba diangkat dong Mami Mami tadi hanya kecewa Gak diangkat Mami jangan ngambek Kecewa Kecewa mungkin tadi Kecewa Yaudah oke Kecewanya bukan kesini Tapi kecewanya Mungkin kok salah terus ya Netizen juga salah Mau posting ini kok salah Ini gak boleh Kok ini sebentar yang lain kok boleh Gitu Kecewa seperti itu Oke yaudah Jangan gampang lagi intinya Udah kita Kita lihat highlight berikut ini Check it out Oke kita balik lagi aja dulu Kita akan ada artis Tetap di pagi-pagi pasti Happy Do ayo semua Semua Sudah Indonesia Do ayo semua Uh And Terima Terima kasih.